Intro Saya berada di pinggir pantai dari Batam View Resort Di kepulauan ini saya menyampaikan serial inspirasi pernikahan yang bahagia Nah episode yang sekarang ini saya ambil dari artikelnya Megan Gladwell Yang berjudul mengenai istri itu bisa membantu suami berperan sebagai ayah yang lebih baik Supaya ketika suaminya berperan sebagai ayah yang lebih baik Ternyata itu juga membantu menunjang pernikahan yang bahagia Tapi terlebih lagi supaya suaminya pun menjadi laki-laki yang bahagia Yang berperan sebagai ayah yang lebih baik Banyak laki-laki menjadi pengusaha yang hebat Pembicara yang luar biasa Motivator ulong Berbicara di hadapan teman-temannya Dia dominan Dia ingin jadi ayah yang baik Dia ingin dekat dengan anak-anaknya Tapi ketika dia mau berbicara Dia kehilangan kata-kata Jadi seorang pendiam di rumah Nah kenapa dia tidak bisa jadi ayah yang baik Karena dia juga tidak punya hubungan yang intim dengan bapaknya Jadi dia kehilangan ide Kehilangan mau ngomong apa nggak tahu Nah disinilah diperlukan peran Wanita yang bijaksana Istri yang bijaksana Yang bisa menolong suaminya Menjadi ayah yang lebih baik lagi Istri bisa menolong suami Jadi ayah yang lebih baik Tentunya dengan janjian gitu ya Nanti saya giring anak-anak ke kamu Kayak bola digiring ke sana Maksudnya Kalau anak misalnya Ma aku mau minta uang Ma aku mau ini gimana Coba sana tanya papamu Coba sana ke papa Nah tapi papanya udah dikasih kode nih Nanti kalau anak nanya ini Kamu jawab Kalau anak datang ke kamu Kamu urusin gitu ya Supaya itu menjadi jembatan Terutama hal-hal yang memang Ayah sebenarnya lebih menguasai Soal mau ganti HP Mau jurusan ke sekolah Minta uang Kan ayah yang punya uang Kemangnya kasih istri Istri kasih anak Mau minta uang Kemamah gitu Ke papa takut Emangnya papa monster Nah ini perlu dibiasakan Istri jangan ambisius Untuk memonopoli anak Jangan memonopoli pembicaraan Kalau misalnya sedang bersama-sama Lalu anaknya nanya Coba tanya papa Betul kan ya Gitu kan ya papa Oh iya emang Akhirnya lama-lama suaminya Lebih terbuka Lebih akrab Lebih berani berbicara Lalu nyambung Ketika hanya berdua Bapak dengan anak Bisa diem Tapi begitu bertiga Ada istri Ah cair deh Ngomong ah Bapaknya nimbrungin Nimbrungin Tapi nimbrung pun Kadang perlu dipancing Iya kan pak Iya kan pak Lempar bolanya Nah akhirnya bisa Ngobrolnya bertiga Gitu ya Interaksi Kalau hanya berdua Sunyi senyap Sama bapaknya Sama ibunya asik Nah kita perlu melibatkan Bersama-sama Disinilah seorang istri Yang bijaksana Akan mendorong suaminya Untuk terlibat Dalam kehidupan Anak-anaknya Dan membuka jalan Untuk hal itu Tips berikutnya Istri bisa berperan Seolah seperti Mak comblang Ngatur waktu Agenda kegiatan Dimana anak Dan orang ayahnya Bertemu Setelah anaknya Dan ayahnya Bertemu Tinggalkan mereka Itu tips yang kami Dapatkan juga Waktu kami Conseling Jadi saya pun Secara pribadi Pernah kok rasanya Jadi bapak yang jauh Gak intim dengan anak-anak Lalu waktu kami Pergi ke psikolog Seorang konselor keluarga Maka disarankan Ibu bertiga Sama bapak Pergi ke mal Aja anak Sampai di mal Ibu bilang Mau kemana Tinggalkan mereka berdua Nah berdua Di tempat yang asik Tentunya Asik bagi si anak Jadi si ayah Saya bisa ngintil Ngintil itu Menyertai anak Kemana pergi Maka walaupun Awalnya kaku Membisu Diem Gak ada pembicaraan Tapi lama-lama Bisa bicara juga Dekat juga Jadi kita bisa Membiasakan diri Istri dorong Anak bisa bersama-sama Dengan suami Supaya suaminya Bertumbuh Jadi ayah Yang lebih baik Suami istri Adalah partner Istri itu Penolongnya suami Karena itu Mari kita bersama-sama Saling mensupport Bukan saling Menjegal Sehingga Istri bisa jadi Wanita yang lebih Bijaksana Suami jadi Pria sejati Menjadi suami Yang lebih baik Dan saya percaya Itu juga akan Menopang Pernikahnya Dalam ikatan Yang saling Membutuhkan Dalam pernikahan Yang bahagia Terima kasih telah menonton